Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Toneri, yang sudah merasa panik setelah dia, tak merasakan keberadaan Boruto di bumi. Hamura mencoba menenangkannya, dengan mengatakan bahwa mungkin saja, dia sedang melakukan sesuatu yang membuat cakranya menghilang. Toneri kemudian berkata lagi, Entah mengapa, aku tak merasa tenang ketika sesuatu terjadi padanya. Dahulu, aku mengkhawatirkan ibunya dan sekarang, jangan sampai Boruto mengalami sesuatu yang tak kita inginkan. Hamura lalu berkata, aku akan mencoba mengirim satu perwakilan kita, untuk turun ke bumi dan melihat-lihat di sana. Lalu kemudian, Hamura memanggil satu utusan dari Otsusuki di bulan, yang kemudian menyamar sebagai Shinobi Konoha. Dia lalu diperintahkan turun ke bumi, dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Boruto, maupun di desa Konoha. Ketika utusan tersebut menyamar dan masuk ke Konoha, tim sensor langsung merasakan adanya cakra asing yang masuk. Salah satu tim sensor kemudian berkata, kami baru saja mendeteksi satu cakra asing masuk ke dalam desa. Lalu kemudian, dia melaporkannya kepada Ino, di mana Ino langsung bereaksi untuk mencari tahu. Saat dia melakukannya, tak ada tanda-tanda dari cakra asing tersebut. Ino berkata, di mana kau awalnya merasakan itu karena aku, sama sekali tak mendapatkan frekuensi cakranya. Sementara itu utusan Otsusuki bulan yang menyamar tersebut, mencari-cari di mana dia mendapatkan informasi soal Boruto. Seketika saja, dia merasakan ada cakra yang sama seperti mereka di bulan. Dalam ekspresi terkejut dia berkata, mengapa cakra itu juga ada di sini? Nah setelah dia mengikutinya, ternyata itu mengarah kepada seorang Himawari yang sedang tak sadarkan diri. Dari balik pepohonan dia berkata, mengapa bocah itu memiliki cakra dari klan kami? Setelah itu, Mitsuki di dekat Himawari mendapatkan laporan dari Anbu Konoha, bahwa ada penyusup yang secara langsung masuk ke desa. Dalam keadaan itu Anbu berkata, kami diinformasikan untuk menyampaikan ini padamu, bahwa harus bersiap karena ada satu cakra asing Yege muncul. Tidak tahu apa tujuannya akan tetapi, dia cerdas karena bisa menghilangkan keberadaan cakranya. Mitsuki lalu berkata, sial di saat Kawaki dan Boruto pergi, seseorang mencoba memanfaatkan sesuatu. Aku yakin orang itu, sedang mencari sesuatu dan mungkin, dia adalah salah satu dari mereka juga. Nah kemudian, utusan Hamura itu lalu melaporkan ke Hamura, jika dia tak melihat Boruto dimanapun di desa Konoha. Tetapi, dia malah terkejut melihat seorang anak perempuan, yang di dalam tubuhnya mengalir energi kehidupan seperti mereka. Hamura lalu menjawab, mungkin, itu anak dari Hinata, yang merupakan seorang putri Byakugan. Aku pernah mendengar namanya, dan ini membingungkan karena darah klan kita kental padanya. Nah Hamura dan utusannya itu, masih sibuk berbicara tentang Boruto serta Himawari. Adegan berpindah dulu kepada Orochimaru di markasnya, yang kemudian sedang menunggu Kabuto. Dikarenakan Kabuto tak kunjung datang, Orochimaru menyuruh Suigetsu, untuk mengambil sebuah gulungan. Setelah gulungan itu ada, Orochimaru secara tiba-tiba, memunculkan satu Zetsu putih dari dalam gulungan kertas itu. Zetsu lalu muncul sambil bertanya, tak usangka bahwa kau akan hidup selama ini Orochimaru. Rupa-rupanya, kau mengambil bagian tubuhku, dan apa yang ingin kau lakukan? Suigetsu di situ, terkejut melihat Zetsu putih muncul, dan Orochimaru ternyata menyimpannya selama ini. Orochimaru lalu menjawab, aku sudah memikirkan semua ini bahwa dirimu, pasti tetap akan berguna sampai di era sekarang. Makanya saat itu, aku menyimpan dirimu, sebagai sebuah bahan untuk percobaan milikku. Kau adalah sampel tubuh yang berasal dari Jubi Kaguya, dan aku akan melakukan sesuatu terhadap meh, di mana ini berkaitan dengan sampel Jubi yang berbeda. Zetsu putih mencoba melawan, tetapi dia tak memiliki tenaga untuk melawan Orochimaru di situ. Orochimaru kemudian langsung mengaktifkan Jutsu, di mana sebagian sel tubuh Zetsu dibagi dan disatukan ke sampai Sumeyaka. Ketika itu terjadi, seketika saja sampel itu meledak, dan membuat Orochimaru sedikit terlempar. Zetsu putih di situ, mencoba untuk melepaskan diri akan tetapi, usahanya tetap gagal. Dan ketika dia melihat ke sampel tadi, sampel itu berubah menjadi bentuk sebuah Togedama. Togedama ini sedikit berbeda, dibandingkan ketika Hidari hancur setelah Boruto menyerangnya. Orochimaru kemudian mengambil itu sambil berkata, akhirnya kita mulai perlahan menemukan cara menggunakan Togedama. Setelah itu, adegan berpindah dulu ke dalam dimensi Daikokuten Kawaki, di mana Naruto bertarung bersama mereka. Setelah Naruto mendapatkan jawaban penolakan dari Kawaki, Naruto agak sedikit kesal dengan sikap keras kepala Kawaki itu. Naruto lalu berlari, sambil mengikuti Kawaki yang sedang melayang. Naruto kemudian melompat tinggi ke salah satu kubus, yang membuat Kawaki terkejut melihat lompatan Nana Daima. Kawaki kemudian tersadarkan, jika itu merupakan reaksi dari kekuatan Sagemode Naruto. Naruto kemudian berkata, Kawaki, kita bisa bertarung bersama, dan mengatasi masalah yang membebani pikiranmu. Masalah Otsutsuki di Boruto, ajak Boruto untuk mempelajari tentang karma, dan kita akan melakukan berbagai cara seperti mengajak Amado juga. Kawaki sontak menjawab, Anda sudah tiga tahun berada di sini dan Anda, tak mengetahui apa yang telah terjadi. Saat ini, karma Boruto beresonansi, ketika aku mengaktifkan karmaku sendiri. Itu adalah sesuatu yang aneh, serta aku yakin itu bisa memancing kebangkitan Otsutsuki sialan di tubuhnya. Lalu tiba-tiba saja, Shinju Jura menangkap Hinata yang membuat mereka bertiga, terkejut setelah mendengar suara teriakan Hinata. Naruto lalu memanggil nama Hinata, sambil langsung berlari menuju Shinju Jura. Ketika Naruto hendak mendekat, Jura mengancam akan menusuk tubuh Hinata, dan Naruto pun berhenti sambil menampilkan ekspresi yang marah. Tapi seketika saja, Chakra Kurama di situ kemudian menyerang Jura, yang membuat Jura langsung menyerap sedikit serangan itu. Dalam keadaan itu Boruto berkata, kau adalah incarannya dan jangan sampai, kau akan diserap olehnya. Kurama lalu mengerti, dan tiba-tiba Naruto melemparkan Rasen Suriken ke arah Shinju Jura. Kawaki, Boruto dan Jura, terkejut dengan apa yang dilakukan Naruto, padahal Jura sedang menyekap Hinata. Jura berkata, apakah kau benar-benar serius dengan ini? Ketika Jura mencoba untuk menyerap itu, Rasengan Naruto berubah menjadi Naruto, lalu dia memukul wajah seorang Jura. Sambil memukul Jura, Naruto juga menarik Hinata lalu menggendongnya ke salah satu kubus. Jura seketika tertipu, lalu terhempas ke belakang yang pada akhirnya dia berhasil menahan diri. Setelah menahan diri dan berdiri kembali, bayangan Naruto muncul di atasnya, sambil melancarkan Odama Rasengan. Naruto menggunakan senjutsu ke Rasengan itu, di mana Jura terlihat sangat khawatir dengan dirinya. Jura lalu menangkisnya menggunakan satu besi besar, dan besi tersebut malah menjadi lembek, akibat dinetralkan oleh energi alam dari Rasengan Boruto. Jura terkejut, dan mengakui jika kekuatan Pak Kades kita ini, benar-benar dapat mengkounter dirinya. Jura lalu menggunakan Togedama, untuk menahan Rasengan Naruto tersebut. Seketika saja, Boruto berteriak kepada ayahnya, agar tak menghancurkan Togedama itu. Naruto kemudian mengerti, bahwa benda itulah yang dikatakan Boruto sebelumnya. Alhasil, Naruto membatalkan Rasengan, namun menggantinya dengan menendang pipi Jura. Jura kemudian terlempar lagi hingga beberapa meter, lalu berhenti setelah terkena kubus besar Kawaki. Boruto kemudian menghampiri ayahnya dengan berkata, hanya ayah yang dapat membuat Jura seperti itu. Naruto kemudian tersenyum sambil menjawab, itulah perbedaan kalian dengan ayah, yang telah memiliki segudang pengalaman ketika melawan musuh. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, kemudian sedikit sensi dengan berkata, ayahmu memang hebat Boruto akan tetapi, dia ceroboh ketika baru pertama kali menyerang musuh. Boruto hanya tertawa, dan admin yakin momen-momen ini, akan terjadi ketika tawa Boruto telah kembali. Kemudian, adegan beralih kepada Ida, yang melihat apa yang terjadi di dalam dimensi Daikokuten Kawaki. Menggunakan mata Senrigannya itu, Ida dapat melihat percakapan, pertarungan, serta fakta yang terjadi di sana. Sementara Daemon, berhasil membuat Shinjuba mundur, setelah beberapa kali terkena serangan Daemon. Dalam keadaan itu Daemon berkata, lebih baik kau mundur saja karena biar bagaimanapun juga, sulit untuk memenangani seranganku. Shinjuba lalu merasa kesal, dan pada akhirnya dia benar-benar mundur kembali ke markas mereka. Nah bisa dibilang, Shinjuba harus menghadapi sebuah fakta serius jika Ida, sedang dijaga oleh bodigar yang bukan kaleng-kaleng. Walaupun Shinjuba cuman menampar Daemon di dalam mimpi, maka tamatlah riwayatnya karena tamparan itu, malah kembali kepada Shinjuba sendiri. Teknik refleksi milik Daemon, sampai hari ini belum ada yang tahu, serta mungkin hanya Himawari merupakan konter alaminya. Lalu kemudian, Ida melihat bahwa Boruto, menampilkan momen yang mengharukan, setelah pertemuannya dengan ayah dan ibunya. Ida lalu berbicara dalam hati dengan berkata, ini merupakan sesuatu yang indah untuk dilihat. Dia benar-benar begitu keren, dan mereka terlihat bagus ketika berbaikan. Nah Ida pada akhirnya, kemungkinan akan menjadi memihak ke Boruto, di mana itu hanya dikarenakan sikap pelin-pelin seorang Ida. Tidak bisa melihat pria keren sedikit, Ida mungkin langsung jatuh cinta ke Boruto dan pasti, ini akan jadi momen titik balik saat Kawaki dimusuhi oleh semua orang. Lalu beberapa saat kemudian, Shikamaru bertanya ke Boruto, melalui percakapan Shinten yang masih terhubung. Boruto, bukankah itu suara ayahmu? Tidak salah lagi, aku mendengar suaranya dari sini. Kalian sekarang ada di mana, dan aku ingin berbicara dengan Naruto. Ketika Lord dari segala Lord kita ini ingin bicara ke Nanadaime, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.